Intro Kembali di Prime Show with Irakusno Tingginya lonjakan persebaran virus Corona atau COVID-19 ini seakan menunjukkan kepada kita bahwa kesiapan dan kesadaran dalam menjalani tatanan kehidupan baru masih lemah Selain epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI yaitu Dr. Tri Yunis Miko Wahyono saya saat ini juga akan berbincang dengan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Dr. Agus Suprapto Selamat malam Dr. Agus Selamat malam Dr. Agus Dr. Agus kelihatannya ada kendala apakah tidak terdengar ini Dr. Tri Yunis masih bersama saya Suara saya jelas Baiklah Ya Dr. Agus kelihatannya masih belum tersambung dengan kita Ya baik Saya ke Dr. Tri Yunis dulu untuk kemudian sambil menunggu sambungan ke Dr. Agus Begitu ya Ini kan dalam rentang waktu 17 hari Tercatat lonjakan kasusnya terkonfirmasi positif naik 50 ribu kasus Sebenarnya catatan utamanya apa sih dari sisi epidemiolog dok? Jadi kalau peningkatan kasus COVID-19 itu disebabkan satu adalah masyarakatnya abai Jadi tidak patuh terhadap protokol kesehatan Yang kedua Isolasi mandiri itu akan menimbulkan infeksi ke keluarganya atau ke tetangganya atau masyarakatnya Oke ini pasar keluarga begitu ya berarti Ya betul Makanya pasar keluarga banyak Kemudian Suspek atau kontaknya itu tidak dikarantin dengan baik Jadi itu tiga hal yang menyebabkan Utama lonjakan ya Betul Oke ini Dr. Agus sudah tersambung? Dr. Agus sudah jelas suara saya? Selamat malam mbak Selamat sore mbak Iya betul selamat sore jelang malam ya Sudah jelas ya Dr. Agus Dok ini saya tadi Apa di awal menanyakan Berhubungan dengan rencana Mas Anies Mas Gubernur DKI Jakarta ini Untuk menarik rem darurat kedua kalinya Dan ini sebenarnya in line dengan Apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi Soal mendulukan kesehatan dibanding restart untuk ekonomi Tapi kemudian rame-rame mentrinya Pak Jokowi protes Ini arahnya sebenarnya mau kemana pemerintah ya? Silahkan dok Baik Pertama memang kita harus menyadari sejak awal Bahwa COVID ini dinamikanya luar biasa Jadi kalau memang Pada suatu saat kita mendapatkan penyebaran Di masyarakat Dan itu mengakibatkan Kesakitan Dan sampai meninggal Tanyak Maka kita harus lebih wakil pada Dan itu sebagai terminan Sebagai indikator Ada hal yang perlu kita koreksi bersama Oke dok artinya Apa yang disampaikan oleh Rencana Mas Anies ini Untuk menarik rem darurat kedua Yang in line dengan pernyataan Pak Jokowi Harusnya didukung begitu ya Tapi ini kan para menteri kemudian memprotes Karena dianggap mengganggu Jalannya ekonomi Saya kira Itu tidak Memprotes Tetapi bagaimana Mempertemukan berbagai Kemauan Dan keinginan Karena masing-masing Punya tanggung jawab Di dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Satu dimensi Ingin masyarakat Tetap bisa Hidup lebih layak Di satu sisi Emang Masyarakat juga harus Tetap sehat Oke Dokter Agus Kalau tadi dikatakan Bahwa ini kan Sulitnya adalah Mencoba menyeimbangkan Antara kesehatan Dan ekonomi Begitu ya Kalau dilihat Tadi dari Pak Dokter Triunis Mengatakan Alarmnya itu sebenarnya Bunyinya bukan cuma di Jakarta Tapi di kota-kota Besar di Jawa lainnya Artinya dengan situasi Seperti itu Apakah harusnya Rem darurat itu Juga akan didorong oleh Pemerintah Bukan hanya di Ibu Kota Tapi juga kota besar Lainnya di Jawa Baik Itu memang ada Beberapa indikator penting Saya kira ya Jadi peningkat Harus ada Evidence base Yang mendukung Apakah kota-kota besar lain Juga akan melakukan Yang sama Kalau melihat Trendnya Kemungkinan Kota-kota lain Harus mulai Mewaspadai Kapan dia harus Bersikap Seperti yang akan Dikemukakan Untuk Jakarta ini Saya kira Karena pertumbuhan Penyakit Dan kesehatan itu Harus Harus Tidak berlawanan Jadi gitu Penyakitnya menyebab Di kota besar Ini harus Dikendalikan dengan baik Dan kita tahu Bahwa kendalinya itu Ya ada Di proses Pergerakan masyarakat Nah pergerakan masyarakat Yang disiplin Itu yang ditunggu Pergerakan masyarakat Yang selajin Memakai masker Menjaga darah Menjauhi dari Kerumunan Kemudian Juga Cuci tangan dengan baik Dan ada Endurun Jadi dari tiga Endurun Untuk ketahanan mereka Memakai masker ini Menjadi tahan tangan utama juga Ya Dokter Agus ini Kalau Saya akan Lanjutkan pertanyaan Dengan catatan khusus Dari pemerintah Mengenai Kenapa Ada lonjakan kasus ini Dalam waktu 17 hari Naik 50 ribu Tapi sebelum itu Saya ingin bacakan dulu Ini kita punya grafis Menunjukkan Pergerakan jumlah Kasus COVID Selama sepekan terakhir Silahkan ditampilkan Pemirsa Jika kita melihat Pergerakan jumlah Kasus COVID-19 Selama sepekan terakhir Peningkatan rata-rata Harian Kurang lebih 3.000 Kasus Bahkan penambahan Kasus positif Yang terkonfirmasi Hari ini Lebih dari 3.800 Kasus Sementara Jumlah pasien Sembuh harian Kurang lebih 2.000 Orang Tentu saja Ini akan berdampak Pada jumlah Ruang perawatan Dan tenaga medis Yang tersedia Kita masih saksikan Bersama Sudah selesai grafisnya Jadi Dokter Agus Kalau tadi disebutkan Bahwa ini memang Ada kesadaran Masyarakat Dan melakukan Protokol kesehatan Yang masih kurang Tapi dengan situasi Seperti ini Apakah artinya Pemerintah sendiri Lemah Dalam memberikan Sanksi Atau Apa catatan Khusus dari pemerintah Terhadap hal ini Saya kira Ini menjadi Catatan Penting Sebagai termen Kebijakan-kebijakan Kita Yang tentu Bisa diadaptasi Oleh Masyarakat Artinya begini Bahwa Dengan adanya Peningkatan Kasus ini Kita harus Mengoreksi Diri Semua pihak Semua pihak Jadi masyarakat Juga bisa melihat Apakah saya Mempunyai Endurance Ketahanan yang cukup Untuk selalu Pakai masker Untuk selalu Menjaga darah Saya lagi Saya ulangi Dan juga Mencuci tangan Dan menghindari Pergumpulan Oke itu Dari masyarakat Kalau dari pemerintah Sendiri catatannya Apa Kalau untuk pemerintah Koreksinya Koreksinya Mungkin pada Proses penegakan Disiplin Yang sementara ini Juga sudah Diberi Invest oleh Presiden Nah penegakan Disiplin ini Tentunya Berbeda Antara Daerah satu Daerah yang lain Kalau saya Boleh Menyarankan Jadi penegakan Disiplin Berbasis Komunitas Itu Kekuatan Yang luar Biasa Apa Maknanya Bahwa Mengajak Pemberdayaan Masyarakat Bahwa di Jalan Setiap Lompok Masyarakat Pasti ada Tokoh-tokoh Tertentu Yang bisa Diadak Tertes Bagaimana Menegakkan Disiplin Oke Dr. Agus Dr. Triunis Ini kan sebenarnya Tingkat testing COVID Indonesia Ini masih Di bawah Standar WHO Pak Jokowi Terus mendorong Tetapi Standar WHO Seribu tes Per satu juta Penduk per minggu Itu hanya Bisa dilakukan Oleh DKI Jakarta Yang bahkan Lebih dari itu Dengan jumlah Testing Seperti itu saja Angka COVID-nya Sudah mengerikan Apakah artinya Di lapangan Angkanya jauh Lebih besar Dan belum Terdeteksi Silahkan Dr. Agus Iya Kita punya Risiko Semacam itu Ada risiko Semakin banyak Testing Pasti juga Semakin banyak Kasus ditemukan Dan Kalau melihat Tingkat Kedisiplinan Dari beberapa Survei Bahwa Walaupun sudah ada Sebagian masyarakat Sudah sebagian masyarakat Malu Kalau keluar Tidak pakai masker Itu malu Dan gitu kan Tetapi di sisi lain Masih ada Kelompok-kelompok Tertentu yang Seakan-akan Mengaplikan Keberadaan Daripada Penyebaran COVID-19 ini Oke Dr. Agus Tahan di sana Saya ingin tanya Kepada Ini pertanyaan Terakhir Kepada Dr. Triunis Jadi dok Kalau tadi Dr. Agus Tapi juga Ekonominya tidak Tambah Jatuh Jadi Seperti yang Saya sarankan Sebelumnya Kalau di Jakarta Ternyata Beban Ekonominya Besar Untuk dilakukan PSBB Tingkat Poverty Bisa dilakukan PSBB Tingkat Kota Maja Bisa dilakukan Tingkat Kecamatan Bisa dilakukan Tingkat Kelurahan Kemudian Bisa dilakukan Tingkat RW Jadi Harus dihitung Begitu Benar-benar Berapa Perugiannya Tingkat RW Kelurahan Kemudian Jawatan Dan Kota Madia Oke Artinya PSBBnya ketat Tetapi tidak perlu Menyeluruh wilayahnya Hanya dilihat Begitu ya Yang memang Daerahnya merah Atau hitam Dr. Triunis Terima kasih Sudah bersama kami Dr. Agus Nanti saya akan Kembali kepada Anda Tingginya jumlah Kasus Positif aktif Tentunya berdampak Pada ruang perawatan Dan tenaga medis Pelangkah pemerintah Untuk mengatasinya Prime Cewi Tirakus Naukan kembali Sesudah jeda komersial Berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!